Hey guys, welcome back. So, hari ini kita akan mereview sesuatu yang merupakan bagian dari masa kecil gue, guys, ya. Dan buat kalian semua yang nanya kenapa gue di tempat seperti ini, kenapa banyak barang di belakang gue, dan kenapa setup-nya beda semua, ya karena gue diusir dari kosan, guys, ya. Gue ditendang keluar karena gue terlalu berisik. Dan soal rambut gue, ini juga gak usah dibahas. Sebenernya ini pengen gue cat silver semua, tetapi masih di beberapa bagian yang kuning, ya. Hari ini kita akan unboxing yang namanya, ini dia, guys, Beyblade. Jadi ini adalah Beyblade Metal Fight, dan ini Ori, guys, ya, tak karena Tommy, tentu saja. Zaman dahulu kala itu, waktu gue SD, gue sering banget beli Beyblade, guys, tetapi gue belinya itu yang KW, ya, di abang-abang. Dulu tuh gue banyak banget, sumpah, dari zaman gue SD kelas 4 atau kelas 5, gitu, ya. Pokoknya sampai gue SMP itu bener-bener booming banget di sekolah gue. Itu semua orang main, semua anak-anak main, dan gue sebagai rakyat jelata, ya, grup rakyat jelata itu cuma main yang KW doang. Sementara temen-temen gue yang banyak duit, yang ortunya banyak duit, itu beli yang Takara Tommy, Ori, semua. Bahkan dusnya dibawa buat dipamerin, guys. Itu gue seneng banget, sumpah. Zaman dahulu kata itu seru banget mainannya itu belum mobile legend, belum app-app, ya. Ini sebenernya bukan bagian dari koleksi gue dulu, ini gue beli baru, guys, ya. By the way, sebelum gue unboxing, gue bilang dulu, guys, ya. Gue udah keluarin ini, launchernya, soalnya gue ngerinya launchernya itu udah nggak berfungsi, tetapi untuk isinya ini masih segel semua, masih bagus, stikkernya masih lengkap. Tapi, guys, sebelum itu buat kalian semua yang belum kasih like video ini, kasih like dulu dan di-subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, guys. Karena dengan subscribe kalian nggak kemarin, tinggalan kalau misalnya gue upload, makanya, guys, di-subscribe. Jangan lupa, ya. Dan by the way, kalau misalnya gue cuma unboxing ini, kurang seru, ya, soalnya nggak ada lawan Beyblade-nya, gue bakal unboxing ini juga, guys. Jadi, yaudah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja hajar ke meja review atau bisa dibilang lantai. Baiklah, guys, disini gue juga sudah membeli yang namanya ini, ya, Bey Stadium. Ini buat berantem, ya, buat gelut, guys. Disini kita bakal langsung lihat aja ke kemasan dari Aquila ini. Ini ganteng banget, guys, ya, nggak bohong. Kalian bisa lihat di atasnya ada E. Aquila, Earth Aquila 145WD, guys, ya. Dan ini adalah Beyblade nomor 47 di seris Beyblade Metal Fusion, ya. Atau kalau di Jepang, dia itu disebut sebagai Beyblade Metal Fight. Ya, dulu sih gue pernah nonton anime, ya, cuma nggak sampai tamat, ya, soalnya kan serinya lumayan banyak, tuh. Zaman sekarang ini Beyblade Burst, ya, itu lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Kita juga mendapatkan Light Launcher disini, Launcher warna hijau yang tadi gue kasih lihat, guys, ya. Udah gue keluarin, gue tes. Ini dia, kalau misalnya kalian pengen lihat lagi, guys. Jadi ini Beyblade Launcher yang biasa, ya, standar, warna hijau. Ya, dulu yang KW-KW juga warnanya kayak gini, sih, guys, ya. Standaran banget. Tapi kalau yang Ori, dia itu lebih bagus build quality-nya. Jauh, guys, ya, jauh lebih bagus. Plastiknya juga lebih tebal, guys. Soalnya dulu kalau yang KW, dia itu di bagian sininya sering patah, ya. Kalau misalnya kita terlalu kasar apa gimana, dia sering patah. Dan kalau misalnya kita keseringan gitu, tarik ulur-tarik ulurnya, nge-go shoot-nya, dia bisa nge-jam di dalam, guys. Kalau yang KW. Nah, kalau yang Ori ini, dia itu kagak, ya. Agak lebih sulit buat rusak. Jauh lebih sulit. Ini juga talinya jauh lebih bagus, ya. Jauh lebih berkualitas. Nah, di sini kita bisa lihat ada si Tsubasa, ya. Si ganteng berambut silver. Aquila ini tentu saja temanya tema elang, guys. Dan di sini kerennya box-box Beyblade Jadul ini, ya. Dia itu ada logonya di sini, ya. Ada logo dari Beyblade-nya. Di sampingnya seperti ini, guys. Di samping satunya lagi seperti ini. Di atasnya, tuh, ada tulisan Aquila. Di bawahnya seperti ini, nggak penting, ya. Dan di belakangnya kita bisa lihat ada cara mainnya. Kalian mainkan di Bey Stadium. Dan di sini ada bowl yang lagi di bantai, guys. Oke, sekarang kita bakal langsung buka aja, ya. Ini sebenarnya udah gue buka, sih. Soalnya gue pengen ngecek-ngecek gitu. Soalnya ini kan ya barang lama, guys. Siapa tahu udah nggak. Udah tukar-tukar isinya jadi yang KW gitu, gue nggak tahu. Makanya gue cek dulu sebelum gue... Uh, kalian bisa lihat ya. Ini udah tua banget, guys. Udah temuk banget. Tapi, moga-moga ini masih bagus banget. Nah, udah nggak ada apa-apa lagi, ya. Ini jadi seperti ini isinya. Kita mendapatkan plastik ini. Gue udah buka launchernya buat ngetes tadi, ya. Dan, pertama-tama kita mendapatkan kunci Beyblade. Nah, ini adalah kunci yang bener-bener standar, lah, ya. Standar dimiliki oleh semua orang. Ini buat nyopot face, dan ini buat nyopot tip-nya. Sangat standar, ya. Lalu, kita punya instruction manual-nya. Nah, instruction manual-nya ini juga udah terbilang tua, guys, ya. Udah agak nguning gitu. Nah, ini kita nggak butuh, lah, ya, ini, ya. Udah ngerti, lah. Di sini kita punya spin track-nya, dan kita punya tip-nya, guys, atau bottom-nya. Untuk spin track-nya ini, dia itu tipe 145, ya. Salah satu spin track tertinggi yang pernah ada. Asal kalau kita nggak bandingin sama si Big Sis, ya. Oke, itu untuk video yang lain. Gue spoiler aja dikit. Nah, untuk tip-nya, dia itu tipe WD, atau White Defense, ya. Oh, iya, by the way, kita juga punya sticker di sini. Jadi, ini stickernya masih fresh juga, dan semoga masih nempel, guys, ya. Lalu, kita punya Beyblade-nya. Mending kita cutter lagi, ya. Hati-hati kalau yang menggunakan cutter, guys. Berbahaya, ya. Nah, oke. Udah lepas semua. Set. Wuh, ini dia, Aquila, guys. Gila, warnanya ungu, gitu. Dan ini adalah Aquila yang dirilis pertama, guys. First release dari Aquila. Warna ungu. Nah, jadi, bentar. Kita lepas dulu ini bagian-bagiannya supaya kita bisa lihat lebih jelas. Untuk Fusion Wheel atau Metal Wheel-nya, dia menggunakan tipe Earth, ya. Maka dari itu, si Aquila ini disebut sebagai Earth Aquila. Nah, bentuknya itu kayak ini, ya. Tekstur tanah, gitu. Tekstur gunung, bukit, atau apapun itu, ya. Earth, lah, pokoknya. Nah, seperti yang gue lihat di sini, ini besinya juga masih baru, nih. Belum pernah dipakai. Keras juga, guys, ya. Untuk Clear Wheel atau Energy Wheel-nya, kita punya Eagle, ya. Jadi, kalau misalnya kalian perhatikan dengan jelas, nih. Dia itu kayak ngebentuk dua ekor elang yang saling tidak berhadapan, ya. Yang satu ngadep ke Sonol, yang satu ngadep ke sini. Ini kalau misalnya kalian perhatikan, ya, lebih jelas, nih. Ini kayak kepala elang. Nah, dan ini sayapnya, nih. Tuh. Untuk faceplate-nya, kita punya Aquila di sini. Ya, ini faceplate standar, ya. Rata-rata sama kayak gini semua. Cuma dia ini udah diprinted, nih. Kalau begitu, kita akan langsung aja mulai dengan pasang-pasang stikernya. Pertama-tama, kita cabut dulu ini, stiker yang ini, guys. Oke. Musih pelan-pelan banget, guys. Oke, satu udah kepasang, ya. Sekarang nyangatnya lagi. Di sini. Oke. Ternyata stikernya masih nempel dengan baik dan benar, guys, ya. Wah, itu sangat mengejutkan sekali. Soalnya udah lama banget, guys. Tahun 2009 ini barang rilis, ya. Wah, gila, sih. Gila, emang kalau Jepang bikin mainan tuh OP, guys. Serius, OP banget. Oke, sekarang kita akan pasang di face-nya, ya. Kita pasang, nih. Udah nggak bisa diapapain lagi. Kalau dicopot juga sayang, guys, ya. Nah. Sudah jadi, guys. Untuk Aquilanya. Sekarang kita langsung aja rakit Beyblade-nya. Pertama-tama, tentu saja, kita akan pasangkan Clear Wheel di Fusion Wheel-nya atau Metal Wheel. Lalu, bagian bawahnya, kita langsung aja tempelkan seperti ini, track-nya, ya. Dan ini, bottom-nya. Ini harus di kunci, sih, guys. Harus pakai kunci. Kalau nggak, dia kurang maksimal, ya. Dan sekarang kita tempelkan ini, bolt-nya. Nah, ini biar tambah kenceng. Kita pakai kuncinya, nih. Gila. Nostalgia banget, guys. Sumpah, guys. Ini dia. Earth Aquila. Gila, guys. Nostalgia banget. Asli. Nggak bohong gue. Oh, my God. Oh, ya. By the way, kita juga bakal buka Random Booster Vol. 5 ini, ya. Pokoknya, dia itu yang paling dicari, yang rare, ya. Ini Grand Ketos. Yang warna biru ini. Nah, ini varian-variannya, nih. Ada Burn Unicorn, Poison Unicorn, Storm Phonix, Poison Phonix. Ini Burn Serpent. Dan di sini ada Storm Serpent, guys. Nah, ini dua, ini rare. Kita buka aja, karena gue udah tau ini siapaan. Ya, kita mendapatkan Poison Unicorno. Lalu kita juga dapet, ini, sticker-stickerannya. Untuk spin track dari si Poison Unicorno ini, dia memakai yang tipe 130, ya. Dan warnanya ini warna putih bening, guys. Cakep banget. Ya, tipe itu agak, ini ya. Datar, ya. Soalnya dia ini tipe attack, attack type. Warnanya itu juga warna ini, clear ungu. Agak ungu-unggu gitu. Ada aksen purple-nya, ya. Untuk Fusion Wheel atau Metal Wheel-nya, dia memakai tipe Poison. Nah, bisa kalian lihat, guys. Ini banyak jari-jarinya gini. Kayak banyak selah-selahnya, celah-celahnya gitu. Untuk bagian Energy Ring-nya atau Clear Wheel-nya, kita punya Striker. Nah, Striker ini merupakan, ya, Clear Wheel Original atau emang miliknya si Unicorno, ya. Soalnya bisa kalian lihat, guys. Di sini ada motif kayak tanduk Unicorn. Nih, kalian bisa lihat, ya. Ada tiga tanduk. Satu, dua, tiga. Nah, tanduk-tanduk ini di-chat langsung di Clear Wheel-nya. Kagak di-stickerin. Ini langsung di-chat, guys. Jadi ini tuh keren banget, ya. Tetapi Unicorno itu harusnya warna hijau, ya. Nah, di sini kita mendapatkan warna kuning. Nanti gue bakal review juga Unicorno yang asli. Untuk facebolt-nya kita punya ini, guys. Ada logo Unicorno di sini. Nah, seperti namanya, dia ini logonya itu Kuda Unicorn. Tenang saja, guys. Di sini kita juga mendapatkan sticker-stickernya. Kita buka dulu, ya. Ini ada instruction manual-nya. Lempar aja. Dan ini dia untuk stickernya, nih, guys. Nah, ini kita bakal pasang-pasangin di Beyblade-nya nanti. Nah, ini harusnya tinggal kita giniin aja, nih. Ini harus berhati-hati banget, guys. Wuh, oke. Kayaknya bagusan kepalanya kayak gini aja, gak sih? Sekarang kita rakit aja. Pasang kayak gini. Lalu kita pasang Clear Wheel-nya. Seperti ini, guys, ya, tuh. Langsung nyatu dia. Keren banget. Wuh, kita kencengin. Hmm. Nah, cakep, guys, ya. Ini dia Poison Unicorno, guys. Oke, guys. Sekarang kita akan coba untuk ngetest si Aquila ini, ya. Aquila Balance Type. Here we go. Pasangkan. 3, 2, 1. Go shoot! Nah. Kalau misalnya kita perhatiin, guys, ya. Si Aquila ini dia kalem, guys. Karena dia ini tipe balance. Ada segi attack, segi defense, sama segi stamina-nya. Dia main semua disitu. Dan dia ini untuk spin-nya lumayan lama, ya. Nah, oke. Itu untuk si Aquila. Dan sekarang kita bakal cobain si Poison Unicorno. Kalian pasti kaget, nih, guys. Bukan kaget, sih. Harusnya kalian udah tau, lah, ya. Kalau misalnya kalian player lama, Baby Bladers lama, ya. Pasti kalian udah paham, lah. 3, 2, 1. Go shoot! Nah, untuk ngetek-tek dia itu jauh lebih pecicilan, guys. Jauh lebih barbar, ya. Kalian bisa lihat pergerakannya, manuvernya sangat barbar sekali. Ke sono, ke sini, ke sono, ke sini, ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana kalau kita aduin kedua Beyblade ini secara bersamaan? Bentar, gue panggil orang dulu. Supaya kita bisa ngadu secara adil dan makmur. Oke, guys. Di sini gue menggunakan Aquila Earth-nya. Sedangkan di sini cewek gue akan menggunakan Poison Unicornio-nya. Dan ya, kita bakal main best of five, ya. Jadi yang pertama kali yang mendapatkan 3 poin, dia yang menang. Kita bakal main Poin-nya antara itu Stadium Out atau dia berhenti Spin, ya. Stop Spinning. Itu bakal dihitung 1 poin, tetap. 3, 2, 1. Go shoot! Oke, kita lihat, ya. Oke. Ya, seharusnya Aquila yang menang, guys. Ya, seharusnya. Ya, seperti yang kalian lihat, Unicornio itu dia stamina-nya kurang, guys. Dia cuma di Attack Type. Kalau ngelawan yang beginian nih, model-model Aquila, dia bakal langsung KO. Oke, sekarang tukeran. Coba kamu pakai Aquila, aku pakai Unicornio, ya. Nah, itu 1 banding 0, ya. 3, 2, 1. Go shoot! Oh! 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 Wah! Wah! Kacau, deh. Stadium Out, ya. Stadium Out. Stadium Out. Wah, tadi itu bisa dikira-kira itu tadi. Oke, round ketiga. 3, 2, 1. Go shoot! Aduh! Stadium Out, guys. Keluar. Unicornio keluar, ya. Oke, berarti 2-1 poinnya. Kita bakal lihat nih, kalau misalnya Aquila menang, ini bakal langsung ditentuin pemenangnya, guys. 3, 2, 1. Go shoot! Oke. Aquila menahan. Unicornio masih pengen nyerang, guys, ya. Wuh, dikikis terus pertahanannya. Oh! 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 Berapa hit, tuh, guys. Kombo, tuh, ya. Wah! Wah! Wah, ini kayaknya... Wah! Wah, 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 wah. Aquila menang, guys. Sudah jelas pemenangnya adalah Aquila. Oke, jadi begitu, guys, ya. Itulah Bay Battle pertama kita. Memang seharusnya dan sepantasnya, soalnya, percaya nggak percaya, guys, Aquila ini jauh lebih berat daripada si Unicornio. Unicornio ini, dia itu mengandalkan serangan-serangan tipe jarak dekat dan serangan-serangan yang tajam dari tanduknya untuk bisa mengekis pertahanan lawan. Tetapi karena si Aquila ini terlalu tebal, mungkin jadi, ya, jadi kurang sakit si Unicornio ini, ya. Atau mungkin ini kurang dituning, apa gimana, gitu. Oke, intinya itu dia untuk review Beyblade pertama gue di channel gue, ya. Kita bakal ketemu lagi di next episode, di mana kita akan review Beyblade Metal Fight yang lain, guys. Gue udah beli banyak. Jadi, next episode-nya kita bakal cobain yang aneh-aneh, yaitu ini dia, Flame Big Seas. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like. Jangan lupa kasih komentar di bawah kira-kira Beyblade apa yang harus gue cobain selanjutnya. Dan untuk yang Beyblade yang bersyah, gue juga bakal beli dan gue juga bakal cobain. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka main Beyblade, guys, dari zaman dahulu kala, ya. Atau mungkin zaman sekarang yang play-player Beyblade Burst yang gak kenal sama zaman-zaman metal ini, Metal Fusion, Metal Fight. Ya, kalian kasih videonya juga, guys. Kalian share juga. Dan jangan lupa, guys, di-subscribe. Kalau misalnya kalian belum subscribe, karena dengan subscribe, guys, kalian gak akan pernah ketinggalan. Kalau misalnya gue upload, makanya, guys, di-subscribe. Jangan lupa, ya. Dan ya, guys, gue kalah sepannya. Have good and stay awesome. Sampai jumpa di review Beyblade berikutnya. Bye-bye. Wooo!